ya kita review cara installnya tutorial install smart live nya di setiap paket penjualan soundcard berikut microphone kita upload terpisah ya kalau yang ini kita nggak upload ke media sosial cara installnya jadi semua tercopy di flashdisk ya semua tercopy di flashdisk untuk video tutorialnya ya pertama-tama ini flashdisk ini kita colok kita buka flashdisknya jadi dalam flashdisk ini ada namanya Kagan Winrar sama softwarenya nah ini lagu check sound ya ini lagu check sound banyak lagu check sound yang kita copy kan juga bergiga-giga nah yang poin pertama sebelum buka aplikasi Winrar pastikan udah terinstall Winrar nya ya jadi kalau tidak terinstall di sini ini ada Winrar nya yang saya udah include kan udah Winrar nya udah saya include kan jadi bosku tinggal install saja ya yes begitu tinggal install aja biar bisa kebaca Winrar nya smart live nya bisa di install ya kalau sudah tinggal close aja kembali lagi ke dalam flashdisk ini dulu nah yang pertama sebelum install Kagan sama sama rasional akustik Kagan ini krekan kuncinya ya kuncinya kita install nanti Kagan ini akan hilang nanti dihantem virus dihantem antivirus ya sebelum kita buka Kagan nya antivirus ini antivirus ini pada Windows itu harus posisi mati dulu oke kita matikan kita matikan kita klik nah disini kita buka yang sini oke disini ada namanya management setting dari home kita turun ke ini turun ke sini apa ini ya pokoknya inilah ya kelihatan disini kita turun roll ke bawah ada namanya management setting nah disini real time protection nya kita off kan oke kita yes nah habis itu udah sih kayaknya cuma itu aja nah dia langsung ada informasi ada notif ini ada notif oke kalau sudah kita tutup kalau sudah kita tutup kita langsung antivirusnya kita cek lagi ini udah ada silangnya nih tuh ada silangnya kan berarti antivirusnya udah off ya baru kita buka namanya Kagan nah Kagan ini oke ini kan karena kan harus berbayar dia akan timbul iklan terus nggak apa-apa kita tutup ini Kagan XC ya kita buka nah udah seperti ini kita tutup lagi kita biarkan ini on terus ini kebuka terus nah kedua baru buka Smart Life nya Smart Life nya yang ini oke kita buka nah disini juga ada Kagan yang sama jadi saya copy kan double Kagan ya buat jaga-jaga kalau antivirus hantem nah Kagan yang disini masih ada ya oke kalau sudah kita buka namanya ini Embridge ya kita buka nah Setup Smart Life 7 Setup XC kita klik aja oke nah kalau sudah kita tinggal yes saja oke tinggal oke aja ini install Smart Life 7 yang kamu untuk continue yes tinggal klik next accept atas accept lisensi agree next tinggal next tinggal next tinggal next dia jalan nah Smart Life udah ada di desktop ya udah terbuat di create desktop shortcut udah ada tinggal finish nah kalau udah seperti begini tinggal tutup ini tinggal close aja semuanya nah Smart Life udah ada disini nih ya udah ada disini baru klik aja nah dia akan timbul seperti begini cara installnya ini copy aja ini copy klik dua kali udah berubah warnanya klik kanan disini copy ya copy baru paste disini nah ini dihapus ya di 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 ini disini paste disini hmm kalau sudah generate keluar serialnya ini nah serialnya ini yang di copy kita klik kita klik kanan copy kita klik kanan copy paste di enter aktifasi kode nah disini tinggal paste tinggal active installation oke selamat udah sukses nah kalau sudah ini ditutup saja di klik kanan ini close windows nah kalau sudah tinggal kita pasang sound cut nya oke video selanjutnya di part 2 oke bosku ini bagian part 2 ya cara install sound cut nya driver nya ini yang di part 1 kan saya belum copy kan di part 2 saya udah copy kan ini jadi bosku tinggal tambah install yang namanya asio4all ini saya udah download kan nih ini tinggal install aja tinggal klik aja nah disini tinggal yes nah disini tinggal next tinggal accept next install install kalau sudah finish jadi kalau udah finish tinggal tutup disini dia ada terinstall asio4all untuk driver si sound cut di srk oke next berikutnya cabut saja flashdisk pasang saja sound cut nya oke pasang ya di awal ini cara pasangnya kalau mau smart live biasanya itu dibutuhkan namanya kabel seperti begini jadi audio out nya kan ada dua nih ada dua disini sorry mana-mana sih bisa disini ini dua nya oke ini ini audio out 1 ini langsung ke speaker monitor atau ke mixer terserah jadi audio out 2 ini langsung masuk ke depan langsung masuk ke depan sini microphone nya ini bisa langsung pakai kabel lagi disambung ya ini kan cuma saya pasang ke body aja buat ngecek pastikan sound cut ini normal kita coba mode RTA nya dan sebelum lanjut disini ada banyak tombol ada banyak tombol pastikan semua tombol itu jangan ada yang ke pencet begini ya jangan ada yang ke pencet begini oke nah ini channel-channel untuk bukaan mic nya berapa besar berapa sensitif ini channel untuk bukaan referensi signal seberapa sensitif ini ya masing-masing nah untuk volumenya ping noise nya nanti disini disini tinggal buka secukupnya ya nah terus ini harus posisi full harus pada posisi DAW oke pokoknya ikutin aja ini sudah kalau sudah kita tinggal buka smart live nya kita install konfigurasinya jadi kita buka jadi akan ada tampilan seperti ini asio for all dia udah bikin sampling nya sendiri oke nah disini kalau belum pernah install connect smart live smart live ini belum ter install belum disinkronkan dengan sound card dia akan seperti begini ya perhatikan disini harus lebih teliti disini tinggal yes saja yes oke yes disini tampilannya akan seperti begini disini ada dua ya spectrum sama transfer function transfer function spectrum adalah RTA transfer function adalah yang signal yang biasa kami tampilkan itu itu signal dua channel dua channel measurement itu namanya ya kita install cara installnya gimana pertama yang ini dulu spectrum new kita klik new spectrum nah disini tinggal kasih nama aja oke mana-mana lah oke terus disini device nya device nya ini harus pilih yang namanya HD USB Audio Device HD USB Audio Device biasanya sih dia ngacak ya ke salah satu ke sini lah ke sini lah pokoknya pastikan kawinkan atau konekkan ke HD USB Device yang paling atas kalau sudah seperti ini tinggal oke nah udah jadi RTA nya nah yang kedua transfer function nya sekarang kita klik yang ini nah ini harus new lagi klik aja yang ini terus disini akan otomatis sudah terkonek nah tinggal kasih nama lagi oke juga disini channel measurement channel di kiri referensi channel di kanan yaitu channel 1 channel 2 channel 1 channel 2 oke tinggal oke saja kalau sudah seperti ini tinggal oke aja yang paling bawah ini nah dari kalau sudah jadi begini tinggal pluskan sini nah klik plus ini dia gede nya langsung gede nah posisi ini pink noise nya tinggal kita cek klik aja ini ini klik aja nah kalau sudah klik disini akan ada namanya device mode oke bener ya ini untuk pink noise nya audio out nya udah jelas gak jelas gak gambarnya jelas gak nah oke udah klik disini main nya L aux nya non nah ini harus pasang di right oke kalau sudah oke aja nah kalau sudah posisi seperti ini tinggal nyalakan pink noise ya harus ya udah nyala nih oh tapi ini harus dibuka kita naikin DB nya aduh jelas gak jelas gak kita bikin 0 nah udah nyala kan pink noise nya ini volume nya tapi belum ada tampilan tinggal kita tekan tombol play ini tombol play ini ya tuh nah ini RTA nya udah jadi test 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 cek 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 ini saya tiup cek 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 nah jadi ya jadi RTA nya udah berfungsi jadi RTA nya ini tinggal dibikin 2 layar ini 2 layarnya tab 2 layar ini nah di atas RTA di bawah spektrograph test 1 nah jadi ini ada feedback nya di frekuensi berapa udah kebaca semuanya jadi selanjutnya kita bikin lebih halus bisa bisa dibikin lebih halus lagi bisa dibikin lebih kasar lagi bisa dibikin standar seperti begini nah bisa dibikin 16 biar lebih tidak terlalu lincah gitu ya kan bisa bisa ini bebas bisa bikin non kalau non dia lincah sekali tuh dia langsung respon nah kalau ini dia ngunci gitu ngehold 16 detik kayak gitu sih ngehold betul ya 16 detik ya oh enggak ini 1 detik ini ini pokoknya lebih kecil dari detik deh ya oke jadi kalau sudah tinggal kita buka yang transfer function jadi ini ini ada bisa di klik ini yang ini ya ini klik ke pasa ini klik ke magnitude jadi ini yang TF transfer function dual measurement ya dual channel measurement tinggal klik play yang ini nah udah muncul kan udah muncul jadi ini tinggal kita samakan signalnya ini kencengin lagi naikkan tuh yang ini juga nah naik jadi jangan sampai lewat kuning oke jadi sini tinggal kita fin kita analisa hmm ini kan masih kacau balau jadi ini transfer functionnya kita fungsikan ini ke berapa ini ke 1 second ini ke 12 oktab 1 per 12 oktab oke jadi tuh jadi ini tinggal ditodongkan nanti ke depan speaker jadi signalnya akan berubah tuh fungsi semuanya jadi tinggal bosku analisa masing-masing jangan lupa di fin ya di fin terus ya terus di insert di fin terus di insert hmm sudah jadi deh smart live nya semuanya oke jangan lupa harus ada kabel akai seperti begini ya sama kabel akai untuk output ke mixer atau ke langsung speaker oke terima kasih panjang saya kontennya terima kasih oke terima kasih terima kasih